Sempat pupus, Gibran kembali dapat tiket menuju Pilpres 2024. Pada awalnya, MK menolak uji materi terhadap pasal 169, huruf Ki, Undang-Undang 7 No.17, tentang pemilihan umum terkait batasan usia Capres-Cawapres yang diajukan oleh PSI. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Namun, potwis pun terjadi. Setelah sidang diskors selama kurang lebih satu jam, MK lalu mengabulkan gugatan uji materi Almas Saki Biru, mahasiswa Universitas Surakarta atau UNSA, dan memperbolehkan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun untuk mengikuti Pilpres. Selama memiliki pengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilih. Amar putusan mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Peluang Gibran maju di Pilpres 2024 terbuka lebar. Presiden Joko Widodo, yang juga sekaligus ayah dari Gibran tentunya, turut buka suara soal ramainya kabar putusan MK tersebut. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan judikatif. Pasangan Capres dan Cawapres itu ditentukan oleh partai politik. Gibran memang sebelumnya mengakui bahwa ia telah berkali-kali, diminta oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi baca wapresnya. Atas kabar tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan putusan MK tersebut bukan hanya membuka peluang terhadap Gibran, namun juga kepada kepala daerah lain untuk menjadi Capres dan Cawapres. Terus, apa kata Cawapres lain ya? Untuk Ganjar Pranowo sih sampai saat ini belum memberikan komentar secara langsung. Namun, tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar hanya mengatakan akan melihat apakah Gibran menerima tawaran Cawapres atau tidak. Sementara itu, Anies Baswedan juga turut buka suara terkait dengan peluang Gibran menjadi Cawapres. Setiap keputusan pengadilan harus kita hormati, kita hargai, dan itu bersifat mengikat. Jadi keputusan itu kita hormati, kita hargai, dan bagi kami fokusnya adalah untuk mendaftar pada tanggal 19 besok. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Gibran benar-benar akan berlaga di Pilpres 2024? Sampai jumpa di video selanjutnya.